Intro Shalom Sobat Kedis Tuhan, bertemu kembali dengan Sekar Tunggu di channel ini Bagaimana kabar kita semuanya? Semoga saudara-saudara sekalian yang sedang menyaksikan video ini tetap sehat-sehat saja Amen Di kesempatan ini, saya akan mengajak kita menyaksikan satu cuplikan video Di mana ada datang ke salah satu gereja di GKPI di Purwokerto Dan mereka mengganggu, membubarkan ibadah tersebut Dan luar biasanya teman-teman, pendeta dan jemaat di situ tidak diam diri Dan mereka berbicara soal hukum atas tindakan yang dilakukan oleh ARW dan perlombongan yang ikut pada waktu itu Nah kita akan saksikan cuplikan videonya, mari kita dengarkan bersama-sama Bapak melarang agama Bisa menempatkan jualan Amin Bapak melarang agama Bapak melarang agama Bapak melarang tutup Stop ibadah Tidak berbicara soal hukum atas tindakan yang dihitung Sama-sama manusia yang hidupnya Ini perhatikan ya Perhatikan Ini Pak RW Ya Mewakili asbisat Bapak Pak RW Penaturan yang di bidang pemerintah apa? Yang di bidang pemerintah apa? Ya jangan bikin Hah? Jangan diganggu ibadah Saya tidak mengganggu ibadah Ini bapak ini mengganggu ibadah Ini bapak ini mengganggu ibadah Bapak ini mengganggu ibadah ini bapak masuk bapak masuk dari foto udah udah direkam silahkan pulang pulang masyarakat setuju RW dan kita bukannya bapak ini ibadah jadi bapak jangan ngusir-ngusir jadi hargai Pak kita beli tarah juga disini kita orang sini kita orang Indonesia baik-baik seharusnya bapak ingin tahu oke teman-teman sampai disitu dulu ada satu cuplikan video lagi yang lebih jelas lanjutannya karena ini karena direkam oleh banyak orang dan beberapa video dan video selanjutnya kita next kita lanjut dengarkan video yang satu ini dari mana? keluar ke sini Pak ini kepala lingkungan RW siapa yang mengganggu beribadah ada hukumnya kan? siapa yang mengganggu beribadah ada hukumnya kan? tahu nggak aturannya Pak? siapa yang mengganggu lagi beribadah ada hukumnya? iya jangan ini kejadian hari minggu kemarin 19 Maret 2023 jam 11 siang ada warga ganggu ibadah minggu jamat BKPS Malungun Pewakanta namun seperti kita lihat di video pendeta dan jamat berhasil ingatkan warga akan konsekuensi hukumnya ini wajib ditiru oleh seluruh pendeta dan jamat Kristen di seluruh Indonesia jangan gentar jangan takut karena ibadah kalian dihubungi undang-undang kalau ada warga data ingatkan soal PRT Lampung yang ditahan karena membubarkan ibadah bisa kena pasal 175 pidana penjara 1 tahun 4 bulan jangan lupa sebarkan lagi videonya oke teman-teman yang dikasih Tuhan demikianlah cuplikan videonya ya dan disitu jelas ya dan pendeta dan beberapa jemaat mereka berhasil dan mereka mengingatkan Pak RW dan juga orang-orang yang hadir pada waktu itu agar tidak sembarangan mengganggu dan bahkan membubarkan ibadah dan hamba Tuhan tersebut mengingatkan akan undang-undang yang mengatur bahwa semua warga negara Republik Indonesia berhak menganut agamanya sesuai dengan kepercayaannya dan kita beribadah dilindungi oleh undang-undang dan ini sangat luar biasa karena apa yang dilakukan oleh Pak RW bukanlah contoh yang baik dan juga tindakan yang diambil oleh pendeta dan juga beberapa jemaat adalah contoh agar kita juga tidak takut tetapi mengingatkan mereka sehingga mereka boleh mengerti bahwa kita ini Indonesia dan kita diatur oleh undang-undang teman-teman disini ada satu artikel yang saya ingin ajak kita semua untuk baca supaya kita boleh mengerti ini ada sanksi bagi yang membubarkan ibadah keagamaan secara paksa ini kita harus ingat baik-baik ya jadi merintangi pertemuan keagamaan yang bersifat umum dan diizinkan atau upacara keagamaan yang diizinkan atau upacara pembubaran jenazah itu diancam penjara paling lama 1 tahun 4 bulan ya nah ini saya baca beberapa poin saja teman-teman ya karena di pasal 29 ayat yang kedua dalam undang-undang dasar menyatakan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya negara pun tidak boleh abai ketika terdapat warga negara dihambat oleh pihak lain dalam menjalankan ibadahnya nah ini sebagai undang-undangnya teman-teman undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia pasal 22 ayat 1 menyatakan setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu dan ayat 2 menyatakan negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu jadi negara itu menjamin karena itu setiap orang bebas ya mengeluk agamanya masing-masing jadi undang-undang dasar kita mengatur seperti itu karena itu ada pasal 175 Kuhab menyatakan barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan merintangi menghalangi gitu ya pertemuan keagaman yang bersifat umum dan diizinkan atau upacara keagaman yang diizinkan atau upacara penguburan jenazah diancam dengan pidana paling lama satu tahun empat bulan pejara jadi ada hukumnya ada pidananya bagi mereka yang merintangi dengan kekerasan saat orang beribadah dan juga disini tidak hanya beribadah upacara keagamaan dan juga upacara penguburan nah itu diancam hukumannya paling lama satu tahun empat bulan jadi teman-teman itu adalah undang-undang yang mengatur kebebasan setiap warganya untuk beribadah memeluk agamanya dan dilindungi oleh undang-undang karena itu setiap warga harus mengerti ini jadi kita semua itu punya hak yang sama saat kita beribadah sesuai dengan kepercayaan kita di negeri kita kita bukan orang asing kita ini adalah orang Indonesia dan tinggal di Indonesia karena itu kita berhak bersyukur karena ada undang-undang yang mengatur itu semua kiranya Tuhan memberkati kita dan jemaat yang ada di GKPS Purwokerto disana tetap kuat dan mereka senantinya bertumbuh dalam kasih karunia Tuhan dan Pak RW bersama dengan rombongan yang berusaha untuk melakukan tindakan yang tidak terpuji itu kiranya cepat-cepat sadar supaya tidak mengganggu orang beribadah itu saja Tuhan memberkati kita semua sampai ketemu di video selanjutnya selamat menikmati